baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya apotekar valentina metasrikartika ada pun materi yang akan kita bahas kali ini adalah singkat tentang pengenalan farmakologi apa itu farmakologi sebelumnya kita akan menyimak satu video dari youtube semoga suaranya terdengar yang disini disini diilustrasikan setelah menelan perjalanan obat di dalam tubuh setelah kita menelan suatu obat misalnya obat peredanyeri kalau disini peredanyeri dicontohkannya adalah aspirin saya akan perbesar apa yang terjadi ketika kita mengkonsumsi obat terutama dalam bentuk atau dalam cara melalui oral atau melalui mulut yang pertama adalah obat tersebut akan masuk ke sistem pencernaan kita nah ada salah satu istilah basic atau istilah dasar di farmakologi singkatannya adalah atme A, D, M, E yang menggambarkan perjalanan obat di dalam tubuh yang pertama adalah A A itu adalah absorpsi apa itu absorpsi absorpsi adalah ketika misalnya salah satu contoh ini dalam bentuk atau dalam cara peroral ya tablet itu masuk ke esofagus kemudian ke dalam perut atau lambung kemudian ketika turun ke lambung ini tabletnya ya tablet kemudian akan larut dalam cairan lambung menjadi partikel-partikel kecil kita lihat larut tablet ini kemudian setelah dari lambung ke mana? ke usus halus di mana sebagian besar dari obat itu diserap di usus jadi ini adalah perbesaran dari dinding dinding usus halus itu ada serabut-serabut yang namanya vili nah permukaan dari vili ini menyediakan apa namanya area yang sangat luas sekali untuk absorpsi obat kalau kita lihat partikel-partikel yang kecil tadi dia masuk ke dalam vili kemudian masuk ke dalam peredaran darah itulah kenapa obat yang bisa kita minum oral akan memiliki efek ke seluruh tubuh tergantung tempat tujuannya nah ini perbesarannya jadi obat tadi yang putih-putih ini dia akan masuk tembus ke dalam vili nah vili di dalam usus halus itu ada peredaran darahnya jadi ketika obat masuk melalui dinding usus halus dia masuk ke dalam pembuluh darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh itulah proses absorpsi ketika obat itu masuk ke dalam pembuluh darah untuk didistribusikan proses masuknya itu obat ke dalam pembuluh darah itu adalah absorpsi nah kita lihat kan obatnya mulai menembus kemudian masuk yang ke biru-biru ini kemudian ikut beredar dalam peredaran darah jadi dia masuk ke dalam sel epitel ini ada peredaran darah di dalam sel epitel ini kemudian ikut diedarkan ke seluruh tubuh D, Atma, A, D D yang kedua adalah distribusi apa itu distribusi? oke, jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang distribusi kita harus memahami bahwa di dalam tubuh itu ada satu protein yang dinamakan albumin nah sifat dari albumin ini albumin beredar di dalam darah dan albumin ini bisa mengikat obat kalau kita lihat di sini nah ini adalah molekul-molekul aspirin tadi yang sudah ada di peredaran darah beberapa dari molekul aspirin ini terikat kepada albumin jadi ada ikatan obat dengan protein di dalam darah nah, jadi apa efeknya? jadi gini ketika aspirin itu larut di dalam lambung kemudian masuk ke usus kemudian beredar di dalam peredaran darah di dalam pembuluh darah dia akan bertemu dengan protein yang dinamakan albumin jadi katakanlah misalnya ada ini contohnya aja ya ada 500 partikel aspirin mungkin ada 200 partikel aspirin di dalam darah yang berikatan dengan albumin nah ketika obat berikatan dengan protein obat tersebut tidak akan berefek saya ulangi lagi ya ketika obat berikatan dengan protein di dalam tubuh obat tidak akan berefek obat yang berefek adalah obat yang bebas obat yang tidak berikatan dengan protein itulah sebabnya kenapa misalnya ketika Anda habis atau setelah berinteraksi habis praktikum dengan bahan-bahan kimia yang terhirup itu sebaiknya Anda minum susu kenapa? karena susu kayak akan protein nah, bahan kimia dianggap adalah racun sebenarnya kan obat itu kan adalah racun tapi dalam dosis yang direndahkan sehingga berefek menyembuhkan nah, dalam hal ini ketika Anda contohnya Anda tadi berpraktikum menghirup bahan kimia disarankan setelah praktikum Anda meminum susu karena susu kaya akan protein sehingga bahan kimia asing yang masuk dalam tubuh Anda akan berikatan dengan protein dalam susu sehingga bahan kimia tersebut tidak akan menimbulkan efek dalam hal ini adalah efek yang merugikan atau beracun bagi tubuh nah, sama halnya dengan obat ketika obat itu dikonsumsi bersama protein misalnya protein yang ada di dalam makanan atau protein yang ada di dalam susu maka obat ketika berikatan dengan protein dia tidak akan berefek obat yang berefek adalah obat yang dalam bentuk bebas makanya ketika minum obat disarankan temannya adalah air putih jangan dengan minuman-minuman yang ada zat kimia yang lain nah, jadi ketika dia sudah masuk dalam peredaran darah kemudian dia ada yang berikatan dengan albumin ada yang tidak nah, obat yang bebas tadi masuk ke hati ya, ke hati dia melalui namanya hepatik portal jadi ada pembuluh darah yang mengantarkan obat-obatan tersebut ke hati sebelum ke pembuluh sebelum diadarkan ke dalam tubuh nah, ayo diingat-ingat lagi fungsi hati dalam tubuh manusia itu apa? hati adalah organ pemetabolisme artinya sebelum zat makanan dengan obat nutrisi sebelum mereka diekskresikan atau dibuang ke dalam tubuh mereka ke hati dulu hati biasanya merombak strukturnya menjadi lebih sederhana sehingga bisa dikeluarkan dalam tubuh loh, obat kan belum diadarkan ke dalam tubuh kenapa masuk hati duluan? dia kan belum menuju tempat sasarannya tadi aspirin belum ke tempat misalnya pusing atau sakit gigi belum, belum ke sana kenapa dia masuk ke hati dulu? nah, itulah yang dinamakan metabolisme lintas pertama atau first pass metabolism ini khusus dialami oleh obat-obatan yang oral atau obat-obatan yang dikonsumsi melalui mulut sebelum dia masuk ke pembuluh darah yang diedarkan ke seluruh tubuh dia masuk dulu ke hati jadi, katakanlah tadi seperti ini aspirin dia misalnya katakanlah punya 500 partikel 200-nya berikatan dengan protein dengan albumin 300-nya masuk ke dalam hati apakah 300 itu nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh? belum tentu hati tadi dia adalah organ pemetabolisme jadi ada sekian persen aspirin yang belum diedarkan ke seluruh tubuh belum berefek itu sudah di metabolisme untuk dibuang sehingga kadarnya akan turun lagi jadi, metabolisme yang terjadi pada obat-obatan yang dikonsumsi secara oral sebelum dia berefek atau diedarkan ke seluruh tubuh itu dimenamakan metabolisme lintas pertama ya, diingat-ingat ini karena akan keluar di ujian metabolisme lintas pertama atau bahasa Inggrisnya first pass metabolism nah, jadi selain tadi dia tidak bisa berefek karena dia berikatan dengan albumin kemudian dia masuk ke hati mengalami first pass metabolism atau metabolisme lintas pertama artinya, kadar albumin yang akan berefek itu turun lagi karena beberapa ada yang mengalami metabolisme ingat tadi metabolisme fungsinya apa dia memecah struktur obat menjadi lebih sederhana sehingga bisa dikeluarkan dari dalam tubuh nah, dia akan memetabolisme obat sebelum obat tersebut beredar ke seluruh tubuh ada metabolisme fase 1 ada metabolisme fase 2 ini kita tidak usah terlalu mempelajarinya ya yang penting mahasiswa tahu bahwa metabolisme itu ada dua tingkat tingkat 1, tingkat 2 dua-duanya sama-sama berfungsi memecah struktur obat menjadi lebih sederhana atau dalam istilah kimianya dia menjadi lebih larut air supaya dia mudah dikeluarkan atau dari dalam tubuh obat itu berefek kalau dia cenderung dia larut lemak karena permukaan-permukaan tubuh dinding-dinding dalam sel dalam tubuh itu lapisannya banyak yang lemak sehingga ketika obat larut dalam lemak dia mudah untuk bekerja nah, ketika obat mau dibuang kita pembuangannya lewat apa? lewat fesis lewat urin itu kan obat harus larut dalam air bagaimana mengubah obat yang mudah larut dalam lemak menjadi mudah larut dalam air itulah proses metabolisme ya nah, tadi kita dengarkan water soluble dia mudah larut dalam air sehingga bisa diekskresikan lewat urin nah, aspirin yang bisa bertahan dari proses metabolisme lintas pertama ini akan diedarkan ke seluruh tubuh termasuk tempat yang mengalami nyeri nah, jadi tadi kalau aspirin itu dari 100% yang dikonsumsi yang dikonsumsi lewat mulut tadi hanya 68% yang bisa diteruskan ke tempat aksinya sisanya apa? berikatan dengan albumin sisanya mengalami metabolisme lintas pertama nah, tadi ini nah, diingat-ingat lagi ya ada istilah lagi yang namanya bioavailabilitas 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 adalah jumlah obat yang diedarkan ke seluruh tubuh setelah melalui proses absorpsi dan metabolisme lintas pertama jadi, ketika ditanya berapa bioavailabilitasnya artinya berapa sih persen obat tersebut yang memang diedarkan ke seluruh tubuh untuk mencapai tempat aksinya ya dalam hal ini contohnya adalah aspirin ketika dia dikonsumsi secara oral bioavailabilitasnya hanya 68% artinya hanya 68% dari aspirin yang dikonsumsi itu mampu diedarkan ke seluruh tubuh untuk memiliki efek sebagai anti nyeri sisanya kemana? sisanya berikatan dengan albumin sisanya kena metabolisme lintas pertama sehingga hanya 68% yang mampu beredar ke seluruh tubuh untuk mengobati nyeri ya ingat ya bioavailabilitas itu apa bioavailabilitas adalah persentase obat yang mampu diedarkan ke seluruh tubuh setelah mengalami absorpsi dan metabolisme lintas pertama khusus untuk obat yang oral ya nah ini kalau intravena atau bukal bukal itu yang dikonsumsi di bawah lidah nah ini sangat menarik ya ini contoh perbedaannya kalau kita mengkonsumsi obat secara oral khusus obat secara oral dia sebelum ini jantung ya jantung kan fungsinya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh jadi sebelum obat tersebut diedarkan ke seluruh tubuh dia ke hati dulu kan tadi karena di di intestinal atau di usus halus itu ada pembuluh yang mengantarkan dari apa dari tempat absorpsi di usus halus tersebut ke hati jadi dia ke hati dulu untuk mengalami metabolisme sehingga tadi contohnya hanya 68% aspirin yang mampu ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh nah beda kalau dia itu disuntik obat yang suntik atau obat yang diletakkan di bawah lidah ada namanya obat bukal itu kalau kita lihat ini jalurnya yang titik-titik itu tidak melalui hati jadi dia langsung ke peredaran darah yang menuju ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh sehingga bioavailabilitasnya adalah 100% ya jadi dia tidak melalui hati dulu sebelum diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung dia langsung dari pembuluh darah tempat menyuntikkan dari pembuluh darah di bawah lidah dia langsung ke jantung sehingga dia tidak mengalami metabolisme sehingga bioavailabilitasnya atau persentase obat yang mampu diedarkan ke seluruh tubuh untuk berefek itu adalah 100% nah contohnya ini tadi nyeri ini contohnya adalah adanya inflamasi atau radang di kulit nah ketika kulit mengalami radang misalnya terbentur memar bengkak kulit tersebut atau bagian yang mengalami benturan atau mengalami radang dia akan dia akan mengalami atau mengeluarkan mediator atau zat-zat kimia yang dinamakan prostaglandin nah prostaglandin itu ngirim sinyal ke dalam tubuh eh yang sakit disini nih di bagian tanganku bagian kanan nah itulah sebabnya kadang kita mikir ya kita minum obatnya secara oral atau melalui mulut kok tau sih dia kalau yang sakit itu digigi kok tau sih dia kalau yang sakit itu di kepala kok tau sih dia kalau yang sakit itu di tangan bagian kanan itu karena tempat yang mengalami radang atau inflamasi dia mengirimkan sinyal yaitu yang bernama prostaglandin eh sakitnya disini loh sakitnya disini loh jadi obat tersebut merespon prostaglandin jadi obat tersebut berangkat atau berjalan ke tempat yang mengirim sinyal sakit tadi atau tempat yang mengeluarkan prostaglandin tadi jadi dia tidak akan salah misalnya obat dikonsumsi ternyata kok berefeknya ke kaki padahal yang sakit tangan nah bukan seperti itu ya nah kemudian obat tersebut bisa menyembuhkan ketika ada sinyal dari prostaglandin dia datang ke tempat itu kemudian dia menghentikan produksi prostaglandin karena kalau radang itu pasti prostaglandin keluar dia menghentikan produksi prostaglandin sehingga kulit berhenti mengalami peradangan sehingga sembuh ciri-ciri radangnya nah yang terakhir adalah ekskresi metabolisme tadi ya sudah dijelaskan ya jadi metabolisme itu ada dua fase ada fase satu fase dua tujuan dari metabolisme adalah memecah obat yang mudah larut lemak menjadi mudah larut air sehingga gampang diekskresikan jadi ekskresi ini salah satunya adalah organ peng maaf organ pengekskresinya adalah ginjal jadi ginjal tersebut memproses obat sehingga bisa diekskresikan nah kira-kira itu pelajarannya ya untuk dasar-dasar farmakologi jadi anda sudah bisa menjawab kalau ada pertanyaan kenapa ya kalau kita minum obat itu obatnya tahu misalnya kita sakitnya di gigi bagian kanan kenapa dia bisa mengobati gigi bagian kanan itu gimana caranya terus apa yang terjadi ketika anda mengkonsumsi obat apa yang terjadi di dalam tubuh obat itu kemana bagaimana dia bisa berefek itu anda sudah mempelajarinya melalui video ini ya mungkin kita sedikit kita flashback flashback lagi nah ini ya jadi fase penting dalam kerja obat ini yang akan kita pelajari adalah fase farmacetika fase farmacetika itu dimana obat di pabrik dia diformulasikan kita mau bikin obat dalam bentuk salep kita bikin obat dalam bentuk tablet kemudian ditentukan dosisnya kita mau bikin paracetamol 500mg kita mau bikin paracetamol 650mg kemudian setelah itu jadi dalam bentuk sediaan apakah dia dalam bentuk tablet apakah dia dalam bentuk injeksi dan sebagainya nah ini kita ke peroral dulu ya yang dikonsumsi lewat mulut ketika obat dikonsumsi lewat mulut ini review lagi dia akan ke saluran cerna saluran cerna dalam hal ini adalah lambung dan usus di lambung dan usus dia mengalami yang namanya disintegrasi disintegrasi itu dipecah obat dalam bentuk tablet tidak mungkin dia di dalam darah dalam bentuk tablet juga tidak di lambung dan usus dia dipecah dulu setelah dipecah dia harus larut dalam cairan saluran cerna atau disolusi kemudian ketika sudah larut dia akan diserap diserap ini absopsi ya diserap dari lambung atau usus khusus untuk peroral kemudian menuju ke peredaran darah itu namanya proses absopsi nah kita review lagi tadi obat di dalam peredaran darah dia ada yang bentuk bebas bebas itu tidak terikat ada juga yang berikatan dengan protein plasma nah obat yang bisa berefek adalah obat yang dalam bentuk bebas tidak terikat dengan protein plasma atau albumin ketika obat bebas dia bisa berikatan dengan reseptornya sehingga dia bisa menimbulkan respon ada juga obat bebas setelah dia berikatan dengan reseptornya dia di metabolisme kalau setelah di metabolisme dia akan diekskresikan dia mengalami bio inaktivasi jadi secara biologis dia tidak aktif lagi tapi ada beberapa obat malah harus di metabolisme dulu baru aktif dia bisa berikatan dengan reseptornya sehingga menimbulkan respon namanya bioaktivasi jadi dia di metabolisme untuk menjadi aktif ada obat-obat seperti itu ada nah jadi disini ada fase farmaksetik farmaksetik itu adalah formulasi obat fase farmakokinetik tadi yang kita pelajarin di video ADME absorpsi distribusi metabolisme ekskresi sedangkan farmakodinamik adalah ketika obat tersebut memiliki respon kenapa obat diare bisa menghentikan diare kenapa obat diare tidak bisa menghentikan nyeri kenapa obat nyeri tidak bisa menghentikan mual muntah karena responnya spesifik karena reseptornya spesifik reseptor spesifik tidak bisa tukar-tukar obat diare tidak bisa masuk ke reseptor nyeri obat nyeri tidak bisa masuk ke reseptor mual muntah jadi tidak akan tertukar efeknya itu Anda akan belajar di fase farmakodinamik nah ini yang kotak ungu tadi kalau obat dikonsumsi secara oral gimana kalau dia intravena anak-anak keperawatan pasti tahu ya maksudnya intravena itu apa obat-obat yang disuntikan nah obat-obat yang disuntikan dia langsung ke peredaran darah dia tidak mengalami metabolisme lintas pertama tadi sehingga langsung diedarkan ke dalam tubuh makanya bioavailabilitasnya 100% ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Cahaya tentang Atme ini nanti distribusi metabolisme ekskresi nanti akan dijelaskan oleh Bu Cahaya karena saya tadi sudah menjelaskan di video nah sekarang gini aja kita lihat misalnya ini absopsi ini gambarnya seperti ini perhatikan gambar di sebelah kiri ini yang titik-titik merah ini adalah obat contohnya sekarang kita pengen lihat obat yang dikonsumsi secara oral oral kan lewat mulut ini ada tulisannya oral apa yang terjadi kita lihat yang titik-titik merah ketika dikonsumsi secara oral oh dia ke lambung dulu setelah lambung kemana? ikutin oh dia ke usus nah ini yang berwarna biru ini peredaran darah ya jadi oral kita ulangi tek 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 dia ke esofagus kemudian dia ke lambung lambung pecah nih selaputnya jadi dia terdisintegrasi dan disolusi kemudian di lambung dia ada peredaran darah yang menghantarkan ke hati di usus dia lebih banyak lagi peredaran darahnya yang menyerap obat tersebut ke hati nah hati adalah organ metabolisme makanya obatnya tidak bisa 100% bioavailitasnya kalau yang oral setelah ke hati kita lihat lagi kemana ikuti panahnya baru dia ke apa namanya ke jantung ke bilik kiri kemudian dia dibersihkan dulu ke paru-paru ke bilik kanan baru ke distribusi ke seluruh tubuh itulah makanya bioavailitas oral tidak bisa 100% karena pembuluh darahnya dia harus mampir ke hati dulu sekarang kita bandingkan kalau injeksi kita cari injeksi intravena di mana sebelah kiri atas oke misalnya dia lewat suntikan langsung ke pembuluh darah atau lewat usus kita lihat ya apa yang terjadi pertama obat tersebut tidak diselaput artinya dia sudah langsung larutkan ya kalau dalam bentuk cairan jadi tidak mengalami obat disolusi disintegrasi tidak makanya kerja obat suntik itu lebih cepat daripada obat oral terus kita lihat lagi kemana arahnya langsung ke pembuluh darah langsung ke jantung bagian bilik kiri langsung ke dibersihkan kemudian ke seluruh tubuh makanya bioavailitasnya 100% karena tidak lewat ini tadi ya hati tadi sekarang gimana bu kalau yang misalnya obat lewat dubur ada loh obat yang dimasukkan lewat dubur kita lihat obat lewat dubur ada sih beberapa yang ke usus halus tapi lebih banyak lagi yang dia langsung ke peredaran darah makanya pasien yang tidak sadarkan diri tidak bisa menelan obat lewat bulut itu bisa salah satunya dimasukkan lewat dubur karena disitu juga ada pembuluh darah malah dia juga beberapa meskipun ada beberapa yang ke usus halus dulu untuk lewat metabolisme melintas pertama tapi banyak juga yang langsung ke jantung jadi lebih cepat ya oke nah ini nanti akan dijelaskan detail oleh bu cahaya tentang metabolisme tentang ekskresi nah sekarang tadi saya bilang kenapa sih obat nyeri itu khusus untuk nyeri kenapa obat nyeri tidak bisa mengobatin diare kata saya tadi karena obat masing-masing obat dia punya reseptor yang spesifik kalau anda masih ingat pelajaran SMA pelajaran tentang enzim prinsip kerja enzim itu adalah lock and key anda ibaratkan sebuah gembok dengan kuncinya kunci gembok itu hanya berpasangan dengan gembok itu gak bisa kan kunci gembok kunci gembok A itu bisa untuk membuka gembok B gak bisa kan A kunci A itu untuk gembok A nah begitu juga prinsip kerja obat lock and key dan enzim lock and key tadi lock atau kuncinya itu diibaratkan sebagai obat obat nyeri dia hanya bisa membuka atau bekerja di reseptor nyeri obat nyeri tidak cocok kuncinya dengan reseptor mual muntah kalau kita ibaratkan disini misalnya obat A itu obat nyeri kunci obat nyeri yang B adalah kunci obat mual muntah kunci obat hanya obat A yang bisa berikatan dengan reseptor nyeri karena cocok bentuknya cocok kimianya obat B obat mual muntah dia tidak bisa kalau bertemu dengan reseptor nyeri dia tidak bisa membuka reseptornya atau tidak bisa bekerja berikatan dengan reseptornya merefek lewat reseptornya karena bentuknya tidak cocok makanya dia tidak bisa beraksi obat mual muntah tidak bisa menyebabkan respon nyeri atau menyembuhkan respon nyeri misalnya karena tidak cocok berdasarkan fungsi log and key tadi nah kira-kira sekian ya tentang pendahuluan farmakologi sekali lagi lengkapnya tentang atme tadi akan dijelaskan oleh Ibu Nur Cahaya di pertemuan selanjutnya untuk pendahuluan ini saya akhiri dulu setelah ini ada materi tentang farmasetika terima kasih atas atensinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati